Oke, selamat malam ketemu lagi di channel Youtube. Kali ini saya mau review sedikit soal si Epson L8050. Ini tadi ada yang kasih tau, kalau ternyata sekarang di website-nya Epson, itu sudah ada produk ini. Jadi saya masuk di website-nya Epson, ketemu Epson L8050. Ini kayaknya adalah penerus dari tipe L8050 yang lama. Ini yang model lama, L805. Tangki tintanya dia di sebelah kanan atau di samping kiri kalau dari si printernya. Tapi kalau yang model baru, ini sudah terintegrasi ke dalam bodi printer. Jadi dia kelihatannya lebih ramping dan juga desainnya lebih baru. Yang pasti, si Epson itu masih tetap menggunakan yang namanya tinta 6 warna. Jadi tintanya itu masih sama dye di penyedai dan juga dia tintanya black, cyan, magenta, yellow, light cyan, dan light magenta. Ini persis sama 6 karakter tinta yang digunakan di Epson L805 dan L8050. Beda sama si Canon G570 yang menggunakan tintanya itu campurannya gray dan juga red. Jadi masing-masing printer, masing-masing brand itu punya karakter warna yang berbeda. Nah kita lihat spesifikasinya, teman-teman nanti bisa masuk juga di sini, Epson.co.id. Berarti ini sudah masuk resmi di Indonesia, Epson Indonesia. Tapi kalau saya cek, belum ada yang jual. Jadi mungkin ini masih baru. Harganya pun juga saya belum tahu kira-kira berapa. Tapi sekarang kita coba lihat dulu. Nah dia masih punya yang namanya tray untuk kita nge-print ke DVD atau CD. Atau ini, sekarang dia sudah bisa cetak di atas PVC atau ID card printing. Nah ini dia yang paling baru nih. Kalau DVD atau CD rasanya udah nggak ada yang pakai. Tapi cetak ID card, ini menarik. Ini bisa langsung cetak. Tipe ini sudah bisa diganti sendiri maintenance box-nya. Artinya kita harus beli terpisah, nggak bisa claim ke service center. Karena bisa diganti lepas-pasang sendiri tanpa kita harus bawa ke service center. Nah ini yang satunya lagi lebih bagus dari versi sebelumnya adalah garansi. Kalau yang lama, Epson L805 ini garansinya itu 1 tahun atau 3.000 cetak. Tapi yang baru ini garansinya 2 tahun atau 50.000 cetak. Jadi peningkatan signifikan sekali dari 3.000 ke 50.000 cetak. Kemudian kalau kita lihat dari spesifikasinya, di Epson ini dia tidak ngasih tahu print speed-nya berapa. Jadi saya berasumsi print speed-nya masih sama seperti yang tipe sebelumnya. Karena memang printer ini ditujukan untuk cetak foto. Ya memang untuk khusus cetak foto dan untuk paper input tray-nya masih sama 80 lembar untuk ukuran A4 dan juga untuk kalau kita isi kertas foto paper itu kurang lebih sampai dengan 20 lembar. Medianya ukurannya untuk A4 letter dan juga sampai dengan legal. Ini semua bisa. Kemudian dia juga sudah support yang namanya borderless A4. Ya karena print margin-nya ini sudah 0. Jadi dia bisa full page. Nah ini dia. Untuk kapasitas tinta cetaknya. Kalau kita isi tintanya full untuk cetak dokumen teks hitam itu dia sampai dengan 3.600 halaman. Kalau buat cetak foto ukuran 4R itu kurang lebih ini bisa nyetak sampai dengan 5.600 halaman. Ya 5.600 foto ukuran 4R. Tintanya tipenya Epson 057. untuk cetak warnanya bisa cetak sampai dengan 7.200 halaman. Dokumen teks. Tapi kalau kita cetak foto untuk warna itu 2.100 halaman. Maintenance box-nya ini bisa diganti sendiri. Ya sudah ada kode part number-nya jadi kita bisa beli sendiri. Dan juga ini sudah ada aksesoris untuk pickup rollernya. Ya karena printer ini dipakai untuk cetak foto otomatis nih pickup rollernya itu akan lebih cepat aus. Makanya kenapa sudah ada replacement pickup rollernya standar pasetnya. Ya ini sudah disediakan kita bisa juga beli terpisah. Kemudian untuk konektivitas masih sama USB dan juga wireless, Wi-Fi. Print head masih sama micro piezo print headnya karena ini masih mengadopsi teknologi yang lama. Kemudian resolusi juga sama 5760 x 1440. Saya rasa ini mungkin print headnya sama ya sama yang model lama ya. Karena dari teknologinya sama piezo dan juga resolusi cetaknya masih sama 5760 x 1440. Duplex printing nggak bisa ya. Untuk CD atau DVD printing itu dia bisa support. Dan kemudian untuk ID card yang tadi saya bilang. Dia sudah ada bisa langsung cetak ke ID card. Tapi kita belum lihat demonya seperti apa. Untuk operating system udah support semua yang namanya Windows dan juga Macintosh. Karena memang printer ini ditujukan untuk grafis, untuk cetak foto, dan gambar warna. Nah itu aja sekilas soal si Epson L8050. Ini saya rasa adalah printer pengganti dari Epson L8050. Yang sebentar lagi atau itu tipe udah lama banget. Jadi memang sudah harus ganti model. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman sudah punya update harga atau mungkin ada informasi yang lebih update. Ya mau dikoneksi silahkan supaya kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton video ini.